Halo jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Sel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sejenisnya seret dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flashing OPPO A31 dengan tipe CPH 2015 ya. Jadi OPPO A31 bentuknya kayak gini, tipenya CPH 2015 yang mengalami masalah pada sistem atau software seperti bootloop, stack logo, error, mati total, dan lain-lain. Bisa diperbaiki dengan cara di flash menggunakan SP Flash Tool seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, untuk OPPO A31 yang terkunci layar seperti lupa pola, lupa password, atau lupa pin, gue saranin kalian ikutin tutorial resetnya aja ya. Karena minim resiko dan ukuran file-nya juga lebih kecil dan cara resetnya gue udah pernah share, kalian cek aja link cardnya ada di kanan atas layar atau di deskripsi. Oke, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah beberapa file ya, 4 file. File pertama adalah Vimware OPPO A31, CPH 2015, dan file kedua adalah MTK Drivers, dan file ketiga adalah Outbypass Tool, dan file terakhir adalah SP Flash Tool. Kalian bisa download keempat file ini di deskripsi, cara downloadnya juga udah gue jelasin. Setelah kalian download, kalian ekstrak dengan cara, klik kanan, pilih ekstrak here, dan kalau misalkan minta password, passwordnya efilikasel.com. Lalu klik OK, dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Ekstrak satu per satu, dan ekstrak semuanya nanti akan menghasilkan beberapa folder seperti ini, ada 5 folder ya. Oke, selanjutnya kita install Drivers-nya dulu ya, disini ada folder Drivers MediaTek 2022. Kalian install aja semua file yang formatnya aplikasi atau Excel. Nah ini dia, ada file yang namanya Kikom MTK Drivers Setup. Kalian klik kanan, lalu pilih run as administrator, lalu klik next-next aja, install hingga selesai. Disini gue udah install, jadi gak perlu gue praktekin lagi. Begitu juga dengan file yang ada di dalam folder MT65XX Preloader. Nah ini dia, ada file aplikasi, kalian klik kanan, pilih run as administrator, klik install hingga selesai. Disini gue udah install, jadi gak perlu gue praktekin lagi. Oke, selanjutnya kita back, kita back. Selanjutnya kita install LibUSB, disini ada folder yang namanya LibUSB Win32. Kalian install dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai terbuka. Oke, disini udah terbuka, kita klik tombol next. Kita centang pada bagian I accept, lalu klik next, 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 dan install. Oke, disini muncul launch, kita centang aja launch-nya, lalu klik finish, maka akan terbuka seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi di bagian install a device filter, kita klik next, dan biarkan seperti ini dulu ya. Kita biarkan seperti ini dulu. Oke, selanjutnya kita jalankan atau kita buka folder SP Flash Tool. Oke, disini ada folder SP Flash Tool V5. Kita jalankan. SP Flash Tool, Flash Tool X, yang formatnya aplikasi. Klik kanan, lalu pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Oke, disini SP Flash Tool-nya udah terbuka seperti ini. Oke, setelah SP Flash Tool terbuka, kita klik tombol choose pada bagian download again. Disini ada tulisan download again. Kita klik tombol choose, lalu kita arahkan ke dalam folder SP Flash Tool. Oke, disini ada folder SP Flash Tool, lalu pilih file yang namanya no out, formatnya adalah bin file. Kita klik open, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pada scatter loading file, kita klik tombol choose lagi, lalu kita arahkan ke firmware OPPO A31 hasil ekstrak tadi ya. Nah, karena tadi gue ekstraknya di dalam folder download, lalu kompresor, disini ada folder CPH 2015. Kita buka. Nah, disini ada file yang namanya MT6765 Android Scatter ya, formatnya text document. Kita klik open, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini akan gue perbesar dulu biar gampang dilihat. Oke, selanjutnya kita hilangkan centang pada bagian preloader untuk berjaga-jaga kalau misalkan firmware-nya nggak cocok biar HP-nya nggak mati total ya. Tapi kalau misalkan lu udah yakin firmware-nya cocok atau misalkan HP lu udah selanjutnya mati total, lu centang juga nggak masalah gitu ya. I don't give a shit. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita buka folder MTK Out Bypass Tool. Kita buka folder MTK Out Bypass Tool, lalu kita jalankan MTK Set Bypass ya. Kita klik kanan, lalu pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai MTK Out-nya terbuka. Oke, disini MTK Out Bypass Tool-nya udah terbuka. Oke, setelah seperti ini, kita install dulu LibUSB-nya ya. Kita fokus lagi ke LibUSB. Oke, kita beralih ke HP Oppo A31-nya ya. Oke, disini posisi Oppo A31-nya mati ya. Posisi Oppo A31-nya mati dan terisi baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB ya. Tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB. Sembari kita fokus ke LibUSB-nya juga ya. Jadi, disini di LibUSB-nya, di bagian description, nanti pas kita colok HP Oppo A31-nya, posisi mati, tekan volume up, volume down, di bagian direction akan muncul driver mediatek ya. Langsung kita cepat-cepat tekan tombol mediatek-nya, driver yang munculnya, lalu langsung klik tombol install ya. Contohnya seperti ini akan gue praktikan. Oke, disini posisi mati, tekan dan tahan tombol volume up, volume down sambil kita colok kabel USB. Jadi, tombol power-nya nggak usah ya, jadi volume up, volume down doang. Sebentar, kita cari posisi paling nyaman ya. Oke, tekan volume up dan volume down, dan di LibUSB langsung klik tombol install ya. Mana ini? Nah, kan? Terlalu cepat munculnya, jadi harus cepat-cepat di-click gitu. Ini kalau misalkan gagal kayak gini, kita ulang lagi aja. Kita ulang, kita tunggu sampai HP Oppo A31-nya mati ya, kita restart. Oke, mother fuckers, kita ulang. Jadi, posisi Oppo A31-nya mati, dan terisi baterai kita tekan dan tahan tombol volume up, volume down sambil kita colok kabel USB. Dan langsung cepat-cepat tekan tombol driver yang muncul di bagian direktripsi LibUSB ya. Oke, disini akan gue praktikan. Oke, berarti disini gue udah berhasil install driver-nya ya. Nah, kalau misalkan udah berhasil install driver-nya, sebagai bukti ya, sebagai kita cek, caranya itu kita klik tombol back pada LibUSB, lalu kita pilih remote device filter. Nah, disini muncul MediaTek USB port atau USB serial device ya. Yang penting ini muncul, itu berarti driver filter-nya udah sukses terinstall. Oke, kalau misalkan driver filter-nya udah sukses terinstall, LibUSB-nya kita minimize aja atau kita close, nggak masalah. Kita fokus lagi ke HP Oppo A31-nya, kita tunggu sampai mati dulu ya. Kita matiin ulang. Lalu kita klik tombol disable, ya, kita klik tombol disable out pada MTK Out Bypass Tool ya. Oke, disini muncul Waiting for USB device. Kita matiin dulu, kita ulangin kayak tadi step-nya ya. Posisi Oppo A31-nya mati. Tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita colok kabel USB ya. Step-nya kayak tadi. Volume up, volume down sambil kita colok kabel USB. Oke, perhatikan di bagian MTK Out Bypass Tool-nya. Maka akan muncul tulisan MTK Source Boot Bypass Success. Yang artinya Oppo A31-nya udah sukses terbypass out-nya gitu, oke. Nah, sekarang kita fokus lagi ke SP Flash Tool. Kita klik tombol option pada SP Flash Tool, lalu kita klik option. Kita klik di bagian connection, lalu kita centang pada bagian UART. Muncul nggak ya? Oh, iya, disini nggak muncul. Nah, karena driver-nya adalah USB serial device, maka di COM Out-nya nggak muncul. Kalau misalkan terdeteksinya Mediatek atau Preloader atau MTK, itu baru muncul. Tapi nggak masalah kalau misalkan kayak gini. Kita klik aja centang di bagian USB aja. Oke, kita centang di bagian USB aja. Lalu kita close tab option-nya. Oke, seperti ini. Dan terakhir, kita klik tombol download pada SP Flash Tool ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan malam ini harus selesai. Bagi kalian yang non-Muslim, kalian wajib masuk Muslim dulu biar proses Flash-nya itu alhamdulillah gitu, oke? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dan klik tombol download. Oke, jingan. Jadi disini proses Flash-nya udah berlangsung ya, udah berjalan. Seperti ini. Kalau misalkan udah berjalan di bagian bawah nafbar SP Flash Tool akan muncul bar berwarna kuning. Kita tunggu sampai proses Flash-nya selesai ya. Nggak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit sampai 15 tahun. Jadi kalian mati suri dulu aja. Kalian mati suri dulu. Kalau misalkan proses Flash-nya udah selesai, kalian bisa hidup lagi. Ini akan kepercepat. Oke, jingan. Finally, proses Flash OPPO A31-nya udah selesai ya. Kalau misalkan udah selesai, kalian hidup lagi aja dari mati suri kalian gitu, oke? Nggak, just jokes. Oke, kalau misalkan udah selesai, muncul download OK checklist berwarna hijau pada SP Flash Tool. Selanjutnya, kita lepas aja kabel USB dari HP OPPO A31-nya. Dan kita nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power ya. Sekitar 5 detik sampai 10 detik lah ya. Nah, muncul logo. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan awal ya. Kita sambil colok kabel USB aja biar nggak low-bat ya. Takutnya low-bat. Dan proses bootnya biasanya agak sedikit lama dari biasanya. So, kalian mati suri lagi aja. Kalian mati suri lagi aja. Proses bootnya soalnya lama. Jadi, ini akan kepercepat. Oke, jingan. Finally, OPPO A31-nya udah masuk ke tampilan awal ya. Seperti yang lo lihat ya. Kalau di sini, OPPO A31-nya itu ter-reset. Ter-reset data pabrik. Yang artinya, proses Flash OPPO A31-nya itu berhasil sukses. Berhasil selesai. Tanpa masalah. Tanpa kendala ya. Oke, selanjutnya kita tinggal setting bahasa dan negara. Seperti biasa aja. Setting bahasa negara sesuai kebutuhan. Dan kalau misalkan OPPO A31-nya itu minta verifikasi akun Google. Gue udah pernah share juga cara mengatasi OPPO A31 yang lupa akun Google. Caranya kalian bisa cek aja linkartnya di kanan atas layar atau di deskripsi. Oke, jingan. Di sini OPPO A31-nya udah berhasil masuk ke tampilan awal. Dan sekarang akan gue cek tentang ponsel ya. Kalian aja. Kalian gak percaya gitu kalau ini versinya berapa gitu ya. Ini akan gue cek tentang ponsel. Software. Bukan, bukan. Bukan software. About PON. Dan ini dia. CPH 2015. Oke, sekian tutorial cara flash OPPO A31 dari gue, Fili Kacel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share. Bacot.